Tanggih sebagai gerimis Tiba-tiba tak sepedi Cuba cari hakikat Kau bukan aziman Kasih bunda gerhana Ia tak beri nama Gusat tambah gementara Tentang berasa Malik lagi di channel I am Vikri Dan hari ini aku ditemenin sama Apa kabar kalian semuanya Aku harap kalian semuanya Para subreker aku yang ada dimana aja Hong Kong Malaysia Singapur Taiwan Arab Saudi Australia Amerika Brazil Semuanya seluruh Di dunia ini ya pokoknya Semuanya dalam keadaan baik-baik saja Pastinya tanpa kekurangan satu apapun Bahagia lahir batin Yang di luar negeri lagi winter nih ya Dingin nih Seru Seru Kalau gak pernah sih seru Tetapi kalau udah biasa dingin woy Sambil winter-winter disana Kita nemenin disini lagi sama Raiga Kita memberi kehatan buat kalian semuanya Karena hari ini kita mau ngreasiin lagu Nirmala Permintaan dari kalian semuanya Dari idola baru Baru melejit Dalam beberapa minggu ini Makin 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 jatuh cinta Dengan suaranya Reza yang membuat kita Oh pokoknya cabar aduk deh Ter Reza-Reza deh pokoknya Kita happy Kita bangga Nostalia Apalagi semua jadi satu pokoknya Padahal dia belum punya single loh Nah Belum punya single sama sekali Tapi fansnya udah Membanjir Dimana-mana Sampai ke negeri Jiran pun Malaysia ada Hai semua Malaysia Semua disini Off the record ya Kalau kita bisa ngerekam ini tuh Raiza lagi Raiza tuh ngomong tau gak sih Gila ya Makin boleh denger si Reza Kok gue makin penasaran nih suara Reza Tuh makin penasaran banget Aku pengen dengerin Reza nyanyi lagu Ini itu Ini itu Oh Ya 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 Makanya kali ini Aku sama Raiga nih Sengaja banget kan Kalian berminta nih sama kita Semuanya Kak coba dengerin Nirmala deh Kalau Reza nyanyi ini seperti apa Makanya gue pengen dengerin Ini Reza nyanyi lagu Nirmala Nah Nirmala ini adalah salah satu lagu Melayu Yang kalau di ajang-ajang Menjadi lagu yang High gitu loh Kelas berat gitu Gak semua orang bisa nyanyi lagu ini Aku jujur aku gak bisa lagu Melayu Jujur Sama saya juga Parah sih kalau nyanyi lagu Melayu Makanya gue penasaran banget Ini dengerin Reza ya Langsung aja Tontonin Reza apakah jadi seperti Siti Nurhaliza nyanyi lagu Nirmala Atau seperti apa gitu ya Tapi sebelum itu Kalian semuanya Baru aja nongkrong disini Atau udah beberapa kali nonton Tapi lupa mencet tombol subrek Nah Ayo dong Tombol subreknya dipencet Jangan ragu-ragu Jangan malu-malu Langsung tombol subrek dipencet ya Kita tontonin aja Reza Nyanyi lagu Nirmala Dari Siti Nurhaliza Dijiptakan seorang insan Lunggun hati berdepan tangan Ambilah berkata Seluruh alam Menjaksikan kesaduan Bagaian tersentuh rasa Kapercaya Di kapiran Di kapiran Terima kasih Kita bahas Ini Rallnya Ini Rall itu bomnya Lagu ini Kalau Rallnya udah ambur adul Kebelakangnya kita jadi Malah bisa gak sih ini loh Tapi ini woy Cengkoknya Tapi memang Rall Lagu ini tuh bomnya di Rall Rallnya memang Untuk awal ya Awal kita dengar tuh Rall Nah dan 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 powernya Color Niki Ardila itu masih ada Lagu ini kalau kita gak berpower kan gak enak Lagu kayak meletoh-meletoh nyanyi lagu ini tuh gak enak tau Coba coba Diciptakan Seorang insan Lembut hati Baru Pandangan Lembutnya Kerasnya tuh harus jelas tau Di bagian Rall ini Oh gila Powernya Powernya Ini dia harus jaga banget mic nih Kalau terlalu deket bisa Boong gitu ya kan Powernya Kuat banget Guat banget Luft Kuat banget bagus sih powernya Oke Dengan gak Telah jauh bergelan Telah jauh Nah disitu ya dikasih ini ya, ornamennya Cengkoknya aman banget sih dia Ada yang ngomong sih memang Reza katanya basicnya memang Dangdut Oh gitu Dangdut sama Melayu tuh beda loh Beda guys Beda banget, meskipun cengkoknya hampir sama Tapi cara nyanyi lagu Dangdut, nyanyi melenggo Lenggoknya tuh beda Kalau kata paci, ustami, lenggoknya tuh beda Melayu tuh ada grenek, dia punya grenek tuh Jadi tak boleh sembarang-sembarang Aku aja kalau nyanyi lagu Melayu jadi lagu Dangdut kok hajar Nah gitu, penyanyi lagu Melayu belum tentu bisa lagu Dangdut Lagu Dangdut belum bisa tentunya lagu Melayu gitu Seperti itu Lentur banget Pas bagian Sepi Rindu Disitu aku melihat karakternya tuh yang ike Iya, iya memang Asli berarti karakter dia seperti itu Emang karakter dia seperti itu Tetep bisa Tetep ada Nika Ardillanya Nika Ardillanya tetep masih ada Biar pun Kita familiar banget kan Lagu ini tuh familiar banget sih Tiroha Setidaknya dengerin anak-anak BA atau Lida yang sering nyanyi Ini tuh udah ribuan orang yang ingin lagu ini Kalau aku tuh di otak aku ini tuh Aku pertama denger tuh di Siti Siti KDI I Habis itu Kiki KDI I Nah Jadi udah otak aku tuh kesitu tuh Kunci nih suaranya Tapi pas ini tuh dia bener-bener kayak Kayak ada Nika Ardillanya gitu Iya sebenernya tau gak sih Beda gitu It's magic Gila Iya bener Tetep ada Nika Ardillanya Gak bisa dibohongin lah Iya bener Tika gelita Siapa menjauh apa yang beli Ah si Tika gelita Oh Tika gelita Tika gelita Aku gak bisa jujur Tika gelita Tetep nangdut Gw amat tetep dangdut bawa anu Antur banget suaranya Dayu dayu anu Iya Powernya Aku tuh kagum sama powernya Dan memang Rata-rata yang kita dengar di warna Indonesia nyanyinya Lagu ini powernya tuh oke Powernya bagus-bagus Karakter dia powernya bagus Bang untungkan banget jadi Emang wow kita jadinya Oh Mampu Mampu Suara Aduh Gak ngerti Gue mau mau apa lagi nih enak banget Suaranya bener-bener fleksibel Aku sukanya saat dia dangdut Dangdut Saat melayu Lagu slow rock Slow rock Gue bukan lagi Masih backing vokal nih Ini Sabar Ini mulai part Dari sana telah turun Ini termasuk Part Susahnya juga nih Oh Amat Cakep Dia memang gak improv-improvin sih Dan jarang lah Jarang Reza untuk mengimprove Tapi rasanya tetap Joss Tanpa improvisasi Kebawaan dia tuh udah enak aja gitu ya Kita tuh udah Noleh aja ibarat kata tuh Siapa nih Suara siapa nih Gak perlu dia aneh-anehin Kalo orang yang biasa aja nyanyi nih Dia improv dulu berarti Wah improv nih Kalo ini gak Wah Suaranya enak banget Kayak gitu tuh ibaratnya kalo Reza nih ya Kenapa ya lu? Kalo ini udah paham banget gue Pinter banget Emang di part ini memang harus gitu ya Ya Lembut Gak boleh di power-power Gak boleh dikenceng-kencin Harus lembut Dan dapet dong lembutnya Yes Habis Lagunya belum selesai Itu yang aku dapatkan Ini yang kita dapatkan Guys Masih ada ya Masih panjang lah Masih ada Masih ada Tapi kita dapetin sih Apa memang segini Segini Apa memang masih ada gitu Iya 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 Boleh kalian coba Kasih kalo memang masih ada sambungan Tolong kasih tau ke kita Kita dapetnya cuma segini doang 4 menit Berapa detik Tadi 4 menit 45 detik Kalo aku gak salah Yes Aku cek lagi coba ya Kayaknya iya deh 4 menit 45 detik Kalo gak salah tadi Pokoknya 4 menit lebih dikit Sayang banget ini gak kelar Gak kelar Gak kelar ya ini sekentang nih Kentang nih Beneran kentang Asli Ya mungkin kita dapetnya kurang lengkap Ya udahlah Yang pasti disini Reza Mau nyanyiin lagu apapun Kali ini dia Keluar dari Siti Nur Haliza Gak ada Siti Siti nya sama sekali Dan bener-bener Apa Fleksibel banget ya Ketika dia melayu Melayu Ketika Dangdut Dangdut Ketika pop slow rock Gak keluar cengkoknya Kadang-kadang kita tuh sempet keceplosan Pasti cengkok Ya Lagu slow rock Pasti cengkok Dangdut kita tuh Akan keluar sedikit Sedikit Bocor lah Mungkin kita kata Enggak sih Dia tetep tau Etitudenya Nyanyi ini Seperti ini Seperti ini Padahal kemudian masih 19 tahun Nah Masih muda banget Ini perjalanan karirnya masih panjang banget Buat Reza Keren Terus berkarirnya nih Bakalan menjadi idola banget Iya Iya bener banget Pasti jadi idola lagi Keren Thank you yang udah kerekomendasiin aku Amar Raiga mau ngereaksiin lagu Nirmala ini Next Apalagi nih silahkan Kalian boleh ditulis di komen Jadi Sebelum kalian tulis di komen Kalian harus pencet dulu tombol subrek Nah Itu important Important Sama jalan-jalan ke instagram aku Aku lupa ngasih tau ya At idolfikri Underscore KDI Ada nih di atas sini Atau di atas sini nanti ya Tulisannya ya Tuh boleh Sama jalan-jalan juga ke instagramnya Raiga At DA4 Underscore Raiga Den Indra Yes Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye